Intro Yo, what's up? Balik lagi sama gue, Zef Ya, hari ini adalah hari Kamis, bukan hari Rabu Jadi, gue mau minta maaf dulu ke kalian semua Karena hari Rabu kemarin, gue gak upload Ya, karena gue masih ada beberapa kerjaan Ya, kerjaannya bukan kerjaan itu Tapi, kerjaan ngerjain project AMV Yang mau gue upload Ya, mungkin Sabtu besok ya Atau enggak, besok lah paling cepat Nah, jadi gue gak bisa bikin tutorial kemarin Nah, sekarang gue mau kasih tutorial nih Tutorial yang banyak diminta Katanya bilang, bang buat pins kayak katon dong Kayak bang buat fish eye kayak katon Nah, disini gue mau kasih tau Gimana cara buat pins atau Fish eye kayak katon Nah, tapi ini gue ingetin dulu Ini selera gue ya Bukan gue maksa Lu semua buat suka fish eye atau pins kayak gini Tapi, kalau gue lebih suka pins kayak gini Dan, iya Ini gue play videonya Nah, nanti itu hasilnya bakal kayak gini Buat lu yang mau ya Ikutin aja videonya Buat lu yang enggak Ambil aja referensinya gitu Buat gimana nanti cara buat lu sendiri Dan, yaudah Gak usah lama-lama ya Langsung aja kita mulai ke pembahasannya And, let's go Yo, bro Jadi, disini gue mau ngingetin juga Gue buat di resolusi 1080p 1080p bukan di 720p Oke Jadi, nanti buat lu yang ngikutin Gue saranin banget Pake 1080p juga Karena, kalau lu pakai 720p Nanti hasilnya tuh bakal beda Karena, pixel dari 720p ke 1080p kan itu lumayan cukup beda Dan cukup jauh juga bedanya Jadi, nanti kalau misalkan lu yang di 1080p ini Di tutorial gue Lu coba di 720p Nanti hasilnya malah aneh Nah, makanya Pake di 1080p Begitupun juga tutorial webform kemarin ya Nah, oke Langsung aja kita ke pembahasan sini Nah, setelah udah buat project Lu tinggal masukin aja Foto yang lu mau Nah, disini gue contoh pake ini Nah, setelah udah Lu tinggal crop dulu aja Seberapa lama Gue disini contoh 1 detik aja ya Kayak gini Setelah udah lu tinggal tambah Terus tambahin shape Lu tinggal pilih yang namanya fill screen Nah, kalau udah di fill screen Lu hapus dulu Sesuaiin sama clipnya Nah, kalau udah kayak gini Lu tinggal edit shape dulu Nah, disini kan ada X sama Y Yang X nya lu naikin Sampai 300 Ini buat 1080p Kalau lu cobanya di 720p Nanti mungkin ada bedanya sih Ya, tadi nanti tinggal lu coba-coba aja lah Gimana caranya biar pas Nah, setelah itu lu tinggal pencet lagi Lu masuk ke effect Lu masuk ke add effect Dan lu masuk ke bagian other Terus lu pilih yang namanya copy background Nah, kalau udah kayak gini Lu tinggal add effect lagi nih Tinggal masuk ke bagian distortion or warp Terus lu pilih ke bawah Cari yang namanya tiles Pilih yang biasa aja Nah, setelah itu lu tinggal mirror Nah, setelah itu lu tinggal keluar lagi Lu add effect lagi Masuk ke bagian distortion or warp lagi Lu pilih yang namanya circular ripple Nah, disini lu pilih yang standard setting Nah, kalau udah kayak gini Yang pertama kali lu ubah Ingat Radiusnya Ya, diubah ke 80 dulu Setelah itu Di strengthnya sini Lu naikin Sampai Kira-kira 250 Ya, kayak gini Nah, kalau udah Di frekuensinya ini Karena 20 ribu itu terlalu besar Jadi lu turunin Sampai di 2.30 2.30 Ya, kayak gini Nah, kalau udah kayak gini Lu tinggal keluar dulu Lu masuk ke bagian clipnya Lu tinggal effect Add effect Terus lu masuk ke bagian distortion or warp Terus lu pilih yang namanya tiles Nah, disini lu pilih lagi Disini lu mirror aja Dan disini cropnya lu naikin 10 lah Kayak gini Setelah itu Lu tinggal pindah ke bagian rectangle-nya lagi Lu pilih effect Nah, abis itu lu tinggal mainin nih tiles-nya Dari crop ini lu tambahin keyframe Yang di depan ini Lu jadiin 5.500 Oke, nah lu scroll aja terus sampai 5.500 Ya, kayak gini Kalau udah Lu tinggal masuk ke bagian grab Grab atau kurva Tinggal masukin kayak gini Ya, kayak gini Setelah udah Lu tinggal masuk ke circular ripple-nya Nah, di strength-nya ini Tinggal keyframe Nah, yang keduanya ini Lu turunin sampai 0 Kalau udah kayak gini Lu tinggal masuk ke bagian kurva-nya lagi Terus tinggal masukin Grab kayak gini Dan hasilnya bakal kayak gini Terus buat lu yang mau nanya Bang, ini kan buat transisi in-nya nih Nah, kayak gini Terus gimana bang Buat cara yang out-nya Itu gampang banget Lu tinggal copy dulu aja dua-duanya kayak gini Ya, copy Nah, setelah itu lu tinggal Pass di sini Nah, kayak gini Setelah itu lu tinggal masuk ke rectangle-nya lagi Lu pilih effect Terus abis itu Lu masuk ke tiles Nah, di crop-nya ini Yang keyframe ininya lu pindahin ke tengah Yang keyframe berakangnya Lu pindahin ke depan Nah, dibalik kayak gini Dan Keyframe-nya inget Dibalik juga ya Jadi kayak gini Oke Nah, setelah itu lu masuk ke circular ripple-nya Lu balik juga yang di stretch-nya Ya Yang ini pindahin ke tengah dulu Yang belakang lu pindahin ke depan Nah Yang ini lu pindahin ke belakang Abis itu grab-nya dibedain Atau dibalikin dari yang awalnya Dan hasilnya bakal Eh, bentar Ini Gue ulang dulu Nah, kayak gini Dan hasilnya bakal kayak gini Ya, kayaknya ini kebalik naronya ya Jadi Yang ini kita pindahin dulu Ini kita tambahin dulu di tengah Nah, ini pindahin sini Ini pindahin sini Terus yang ini kita pindahin Disini Ya, nah Ribet banget kayaknya Mau buat ngeliat preview aja Kayak gini Dan ini kayak gini Dan hasilnya bakal kayak gini Yo Gimana? Kalian suka? Dan kalau misalkan kalian suka Kayaknya belum asik nih Kalau misalkan belum ada pinch-nya Nah, gimana cara buat pinch-nya? Ya Gampang banget BTW ini gue kasih tambahan Dan pinch ini tuh dikasih sama Face Zoom-nya juga Dan gimana caranya? Langsung aja kita ke pembahasan keduanya Let's go Oke Seperti biasa Gue buatnya di 1080p Dan 30fps Oke Create Project Nah, setelah itu lu tinggal Masukin aja clip yang kayak tadi Nah, kayak gini Nah, setelah itu disini lu Tinggal masukin ya Contoh disini Jangan 1 detik layar Nanti kelamahan Disini 0,25 detik Nah, kayak gini Setelah itu lu tinggal duplikat dulu aja Copy layer Habis itu tinggal duplikat Pas tadi disini Setelah itu lu lu Masuk disini Lu keliat effect Habis itu add effect Nah, disini lu tinggal Masuk dulu ke bagian distortion or warp Terus lu pilih ini matte tiles Oke Setelah udah disini cropnya sampai 10 Ih, 10 aja susah bro Nah, setelah itu tinggal add effect lagi Lu masuk ke bagian distortion or warp lagi Lu pilih yang namanya Pinch or Bulk Nah, disini Gak tau bacanya apa sih? Ya, koreksi aja di bawah ya Nah, setelah itu lu tinggal masuk ke radius Nah, disini gua mau ngasih tau nih Kalau lu mau mainnya beat cepet Gua saranin lu pake di 550 Ya, disini radiusnya Kalau lu mau main beat cepet Tapi kalau misalkan agak slow gitu dan medium lah Lu maininnya di 1000 aja Atau lu mau pake di 1000 dua-duanya Ya, boleh sih Cuma ya Terserah selera lu aja Kalau gua seleranya biasanya di radius 1000 semuanya Biar keliatan lah Nah, setelah itu Kalau udah strengthnya lu turun sampai 0 Nah, setelah itu nih Ini kan di depan nih Lu pindahin kesini Agak sedikit gitu Seperempat atau berapa sih? Ya, pokoknya segitulah Abis itu strengthnya lu turun jadi 0 Eh, jadi 1 Min 1 Nah, lu pindahin ke belakang Dan grafiknya kayak gini ya Lu mentokin semuanya ke kanan Nah, jadinya kan kayak gini nih Ya, kayak gini Nah, gua saranin Kalau lu mau pake pins Pinter-pinter mainin zoomnya juga Karena kenapa? Karena kalau misalkan main pins doang Tapi zoomnya aneh malah Jadi gimana gitu Nah, terus gua saranin juga Kalau lu main pins Jangan pernah pake transisi zoom in Ya, zoom in kan ke depan gitu ya Jangan pake kayak gitu Nah, tapi ada syaratnya juga nih Kalau misalkan lu mau pake itu Caranya ya pake fake zoom Disini contoh gua Pake fake zoom sampai segini nih Nah, ini misalkan gua buat transisi ya dari depan gini Ya, terus gua kasih grab Kayak gini Nah, disini gua mau pake fake zoom nih Caranya kayak gini ya Tinggal naikin Sampai 300 Sampai 300an piksel ya Setelah itu lu kasih grab kayak gini Ya, kayak gini Nah, di bawahnya ini Lu Lu kasih zoom out gitu Tapi jangan terlalu besar ya Nanti malah keliatan aneh Dan grabnya kayak gini Dan liat hasilnya Nah, kayak gitu Kalau udah Yang di belakangnya ini nih Lu kasih face A Nah, lu masuk sini dulu Lu ambil face A yang ini Yang kedua Copy layer Setelah itu lu masuk lagi Eh, salah Nah, lu masuk lagi Lu kasih face A nya disini Dan liat hasilnya bakal kayak gini Nah, jadi kayak nyambung gitu loh Lihat ya Kayak gitu Nah, kalau misalnya udah langsung aja Kita ke pembahasan terakhir Yo Kita udah di pembahasan terakhirnya nih Ya, jadi kesimpulannya Buat lu yang mau Ngikutin kayak gini Silahkan ikutin Buat lu yang mau nonton ini Tapi cuma mau dapet referensi aja Gimana sih cara buatnya It's okay men Nah, lu tinggal Edit-edit aja nanti Gak usah terlalu diikutin banget ya Nanti hasilnya malah Malah gimana gitu Banyak yang pake juga nanti pastinya kan Makanya Gue saranin lu lebih baik Lu edit lagi gitu lu Sempurnain lagi Gimana caranya biar keren gitu Nah, buat yang selalu nanya-nanya Bang, kenapa sekarang gak ada konten BAB lagi Belajaran V bareng Karena Gue udah salah coy Mulainya Karena pas mulai itu Gue langsung kan Pertama bener tuh Gue ngasih tau dasar-dasarnya Nah, yang keduanya gue salah Gue malah langsung one clip Padahal itu tuh Caranya yang agak rumit Ya, menurut gue Buat yang pemula Jadi, nanti gue bakal ada segmen baru Namanya apa Ya, belum kepikiran sih Mungkin kalian punya nama disini Tulis aja di kolom komentar ya Dan Yaudah segitu aja mungkin Terima kasih buat Lu semua yang udah nonton sampai akhir Dan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share juga ke temen-temen kalian And See ya And I just wanna go Somewhere Where I could just Stay inside Where I could just Lose my mind Where I could just Go Unwind A scratch on the rocks It slows my thoughts It slows down